Intro Jangan terburu-buru di hadirat Tuhan Ibadah ini kita bangun bukan karena sebuah kebiasaan Tapi ibadah ini kita bangun dengan sebuah kerinduan Setiap orang yang datang di tempat ini Engkau harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Itu yang membuat anda hari ini dikenyangkan di hadirat Tuhan Pada daerah yang lapar dan haus akan Tuhan Maka di daerah itu Tuhan akan melawat lebih dasyat lagi Karena itu biar hati kita dipastikan Menjadi hati yang begitu lapar dan haus akan Tuhan Mari semua angkat tangannya Angkat tanganmu Haleluya Haleluya Oh Rabataka Terima kasih Kasih saya kunci Oh Rabataka Haleluya 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 Mari semua angkat tanganmu Mari semua bawa penyembahanmu kepada Tuhan Haleluya 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 Mari katakan dengan hatimu Haleluya 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 Amen Haleluya 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 Senang bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Mulai hari ini dan saya diberi tema don't worry be happy. Jangan khawatir tetap bahagia tetap bersuka cita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Alkitab berkata bersuka citalah senantiasa. Ternyata bersuka cita itu adalah sebuah perintah Alkitab. Bersuka cita itu adalah keputusan hidup kita. Bersuka cita itu adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak boleh dipisahkan dari hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah punya jaminan. Katakan amin. Halo amin. Jaminan kita apa? Yesus telah mati di kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Paling tidak itu menjadi dasar yang kuat buat hidup kita. Mungkin ada beberapa orang yang datang dengan persoalan. Mungkin ada beberapa orang datang dengan sebuah pergumulan. Tapi ingat ini di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang Anda alami bahwa hidup kita ini patut bersyukur. Kenapa? Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Karena itu biar malam hari ini mari kita akan coba lihat apa kata Alkitab tentang bersuka cita. Ya 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Yuk kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Kok gak ada suaranya ya? Yang sudah ketemu katakan amin. Oh saya pikir saya gak jelas. Ya oke. Saudara-saudara kita akan baca bersama-sama. Ad 11. 2. 3. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya apa? Sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka ala sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ternyata Alkitab memberitahu kepada kita yang dikatakan begini. Bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya menjadi sempurna. Terimalah segala nasihatku. Ini Paulus berkata dari Jemaat Korintus. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Rupanya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bersuka cita senantiasa. Karena ini hal yang perlu anda perhatikan. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, suka cita itu adalah keputusan saya. Katakan bersama-sama. Dua, tiga. Yang keras dong. Anak bro M keras ya. Yang keras ngomongnya. Saya tahu ini kita belum makan malam sama-sama. Kita belum makan semua. Setelah ini kita makan. Tapi untuk memperkatakan firman Tuhan harus tegak supaya iblis mendengar. Amin. Bersuka citalah adalah keputusan saya. Dua, tiga. Iya. Bersuka cita itu ternyata ada sebuah keputusan. Saya bersuka cita keputusan saya ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Untuk bersuka cita itu tidak ditentukan oleh faktor luar. Bersuka cita itu murni di dalam. Nah orang-orang yang mengerti prinsip ini, saudara akan menjadi orang yang memperlakukan Tuhan itu dengan benar. Kenapa? Karena dikatakan, diperintakan bersuka citalah. Jadi ada sebuah keputusan karena kita tahu Tuhan menyertai kita, maka kita layak bersuka cita. Sehingga ketika kita bersuka cita, kita akan menjadi orang yang memperlakukan Tuhan itu dengan benar. Kenapa saya katakan ini? Karena begini, orang yang terpengaruh dengan situasi, orang yang terpengaruh dengan keadaan situasinya, orang ini cenderung memperlakukan Tuhan itu dengan salah. Memperlakukan Tuhan dengan salah tanpa sadar. Ada tiga hal ketika kita ini memperlakukan Tuhan dengan salah. Karena apa? Sukacita yang tidak ada di hidup kita. Kita itu terbawa pada situasi. Kita terbawa pada keadaan kita. Coba buka Alkitab dulu. Ya dalam Lukas Pasal yang delapan. Lukas Pasal delapan. Lukas Pasal delapan ayat 23. Saya tadi ngomong apa? Ya itu kebalik. Lukas 23 ayat 8. Itu namanya lidah tak bertulang ya. Kadang-kadang salah. Lukas 23 ayat yang ke delapan mulai. Nah ini baru benar. Lukas 23 ayat 8. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika Herodes melihat Yesus. Herodes melihat Yesus. Ia sangat girang. Lihat ini. Ia sangat girang. Lihat ini. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sampai disini loh. Sudah lah. Ini contoh di Alkitab. Satu peristiwa dimana di saat-saat terakhir penyalaikan Yesus. Yesus itu dibawa menghadap Herodes. Nah kata Alkitab ketika Herodes melihat Yesus. Herodesnya ini senang banget tuh. Ya. Herodesnya bergirang. Bergirang sekali. Tapi coba kita lihat. Herodesnya ini bergirang bukan karena dia kangen sama Tuhan. Dia bergirang bukan karena dia ketemu dengan seorang yang dicintai. Bukan itu. Tapi Herodes ini bergirang karena dia mendengar tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat. Dia cuma mendengar. Tapi hari itu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan Yesus dengan tujuan apa. Nah ini perlakuan yang salah. Herodes ini bergirang karena dia ingin mengambil keuntungan dari Tuhan. Herodes ini cuma mau mengambil keuntungan dari Tuhan. Ketika dia bergirang dengan Yesus. Wah dia bergirang sekali. Wah pikiran gini aku tambah kaya nih. Ini kerajaanku tambah luas nih. Oh dia ini aku dengar buat banyak mujizat. Wah mungkin hari ini setelah ini aku bisa tambah kurus nih. Ya. Mungkin kumisku dibandingkan Herodes. Herodes yang di atasku tebel-tebel. Aku kok cuma sederhana begini. Ya mungkin setelah ini aku minta mujizat supaya tambah mekrok begitu. Atau apalah begitu. Herodesnya ini cuma mau mengambil keuntungan. Dia cuma mengambil sesuatu daripada Tuhan. Tanpa peduli dia mengasih Tuhan atau tidak. Nah saudara coba lihat. Kalau orang sudah mengambil keuntungan. Memperlakukan Yesus dengan salah. Itu seperti ini. Keliatannya gini loh. Keliatan sekali. Kalau kita ini mau diberkati. Kita ini seneng banget. Siapa yang mau diberkati. Coba angkatannya gak mau. Gak usah angkat tangan gak apa-apa. Anda mau diberkati. Katakan amin. Tapi coba lihat nih. Kalau cuma kita ini mengambil keuntungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Cuma mau mengambil keuntungan. Kita ini seneng diberkati. Begitu kita diajak. Untuk masuk dalam proses. Kita gak mau. Begitu kita diajak. Untuk kita ini masuk dalam sebuah proses. Dimana karakter Kristus. Supaya nyata buat hidup kita. Kita menolaknya. Nah disinilah kelihatan kita ini. Ini mengambil keuntungan. Waktu kita ini dibawa oleh Tuhan. Padahal kata Alkitab. Kalau kita ini anak. Harus diajar. Betul gak saudara? Bagi Tuhan memberkati kita itu terlalu mudah. Seperti membalikkan tangan. Terlalu mudah. Bagi Tuhan. Tapi Tuhan pingin sekali. Jadi karakter Kristus itu boleh nyata dalam hidup kita. Makanya orang yang mengambil keuntungan ini. Cuma mengambil keuntungan ini. Orang ini pasti kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Orang ini mencoba mengatur Tuhan. Untuk ada di dalam gamenya. Mengatur Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Dan ini kabarnya buat anda. Kabar penting buat kita dengar. Tuhan itu tidak mau kita atur. Halo amin. Tuhan tidak mau kita atur. Kita yang harus diatur oleh Tuhan. Kita ini yang harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya kalau orang yang cuma mengambil keuntungan. Ujung-ujungnya pasti kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Makanya tadi saya bilang. Keputusan untuk bersuka cita. Itu adalah murni keputusan hidup kita. Tidak karena faktor luar. Kita hari ini belum diberkati. Hari ini kita lagi bergumul tentang sesuatu. Doa kita belum didengar. Itu tidak boleh menjadi penentu dari suka cita kita. Hari ini anda dalam pergumulan. Anda dalam persoalan. Alkitab berkata bersuka cita lah. Halo amin. Ini gak ngerti maksud saya. Anda ngerti maksud saya? Ini pendeta ngomong apa sih? Anda ngerti gak ya? Bersuka cita itu murni keputusan hidup kita. Dan itu tadi saya bilang bukan faktor luar. Tapi di dalam hidup kita ini. Sehingga waktu anda mengalami sesuatu. Anda tetap tenang. Karena tadi saya bilang suka cita itu karena kita tahu Yesus bersama dengan kita. Halo amin. Kalau kita mencoba untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti hidup kita. Itu adalah sesuatu yang salah. Kita coba mengambil keuntungan dari Tuhan. Tuhan harus berkati saya. Tuhan harus menjawab doa saya. Hei saudara yang mau beritahu. Tuhan itu tidak harus menjawab doa anda kok. Tidak harus. Kalau Tuhan menjawab doa anda itu karena dia baik. Katakan amin. Karena Tuhan itu baik. Maka dia mau memberkati kita. Karena dia baik. Makanya dia mau memulihkan hidup kita. Tapi kalau hari ini anda berdoa dan doa belum dijawab oleh Tuhan. Itu jangan marah. Jangan lalu mengancam Tuhan. Kecewa. Waktu yang lalu saya ketemu dengan jemaat. Ya jemaat ini beberapa minggu sudah gak kelihatan di gereja. Bukan di proem. Di tempat penggambaran yang lain. Istri saya sudah bilang. Kok ini bapak ini sudah 3-4 minggu loh gak ke gereja. Oh iya. Iya kenapa dia gak tahu. Nah saya coba atur waktu untuk janjian dengan dia. Saat saudara waktu janjian dengan dia. Belum ketemu. Eh ketika di mal ketemu sama dia. Cuma dia gak tahu saya. Jadi dia menghadap kesana. Saya di belakangnya. Dia gak kelihatan. Tapi dari curiga dari gerakan saya. Dari belakang saya lihat gerakannya itu dia ngerokok. Padahal ini sudah lama dulu. Sudah gak ngerokok dan minuman keras lagi. Ya begitu. Dari jauh gerakannya begini. Saya pikir oh ini ngerokok lagi. Saya coba dekati dia. Saya tepuk bundanya. Shalom pak. Begitu dia lihat saya. Sudah kaget. Rokoknya masuk kantong langsung. Langsung masuk kantong. Shalom pak. Ya shalom pak. Yudi gimana kabarnya. Baik baik. Baik baik. Tak lihat kantongnya itu keluar asapnya. Jadi dia sambil gini. Shalom pak. Shalom. Saya bilang gini pak. Rokoknya diambil dulu. Nanti celanamu terbakar loh. Pakai celanamu bisa gak enak. Kamu perlu dengarkan firman Tuhan. Kamu duduk aja gak apa-apa. Thank you ya. Nah. Dari situ saudara. Saya ngeliat ini. Wow. Saya tanya kenapa pak. Kok bisa begitu kenapa. Lalu dia cerita. Saya kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak. Saya ini mau ini dia ceritakan semuanya. Lalu saya bilang ini. Wow. Kenapa pasti kecewa sama Tuhan. Orang yang cuma mau mengambil keuntungan dari Tuhan. Itu mudah kecewa. Karena itu dia gak bisa melihat sukacita yang melimpa dalam hidupnya. Karena apa. Dia tahu. Dia cuma taunya ini. Tuhan harus memenuhi kebutuhannya. No. Tuhan itu mengasih hidup kita. Katakan amin. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Saya ajak jemaat proem untuk mengerti prinsip ini. Untuk anda mulai tahu bahwa mengikut Tuhan itu. Anda yang harus mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti anda. Jadi semua doamu yang hari ini belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. No. Bukan itu. Tapi Tuhan itu punya waktu. Tuhan itu punya yang terbaik buat hidup kita. Kadang ada beberapa orang berkata pada saya. Pak saya berdoa minta A. Tapi jawabannya B. Perlawanan. Apakah Tuhan tidak mengasih kita? No. Tuhan itu tahu yang terbaik. Makanya tadi saya bilang bersuka cita itu murni keputusan kita. Halo amin. Kalau anda memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginanmu. Maka yang terjadi adalah kekecewaan. Dan saya kasih garansi buat anda. Pasti kecewa. Dengan Tuhan. Karena tadi saya bilang prinsipnya. Tuhan tidak mau kita atur. Kita yang mau diatur oleh Tuhan harusnya. Halo amin. Nah memperlakukan Tuhan dengan salah seperti yang akan membuat kita mudah kecewa. Kalau sudah kecewa. Nah ini. Kalau sudah mulai kecewa. Biasanya kita cenderung kembali kepada apa yang dulu pernah alapisahkan dari hidup kita. Kalau sudah kecewa. Kita akan kembali kepada apa yang dulu pernah alapisahkan dari hidup kita. Apa itu? Dosa kita jelas. Berapa banyak kalau orang sudah kecewa larinya kepada dosa. Dosa lama. Yang dulu mungkin pernah ditinggalkan. Tapi hari ini mungkin kembali lagi. Karena apa? Yaitu kekecewaan. Ingat memperlakukan Tuhan dengan salah yang pertama. Mengambil keuntungan dengan Tuhan. Yang kedua. Yuk baca lagi. Ad 9 ya. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak apa saudara. Memberi jawaban apapun. Perhatikan baik-baik. Kalau orang cuma mengambil keuntungan. Ya masih ingat banyak cerita. Dikatakan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ayo sembuhkan aku. Ayo dan sebagainya. Yesus berjalan terus. Karena Yesus melihat motivasi orang ini. Detik kita ini cuma mengambil keuntungan dari Tuhan. Detik itu juga Tuhan akan diam. Karena kita mencoba untuk mengambil keuntungan. Sukacita itu seperti Herodes tadi. Sukacitanya itu karena kita cuma diberkati doang. Gak apa-apa. Kita ini pasti diberkati. Saya juga ingin diberkati Tuhan. Tapi saya bawa Anda itu masuk dalam pengertian yang lebih lagi. Mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar Anda diberkati. Mengikut Tuhan itu murni karena kita mencintai Tuhan. Halo amin. Jok bilang kanan kiri. Kamu mencintai Tuhan. Bilang kanan kirinya. Haleluya. Yang kedua memperlakukan yang salah. Ini masih poin satu ya. Sukacita adalah keputusan. Kalau kita memperlakukan Tuhan yang salah apa? Coba lihat. Ayat yang ke sepuluh. Sementara itu imam-imam kepala dan alih-alih taurat maju ke depan dan melontarkan apa saudara? Halo. Melontarkan apa? Tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Melontarkan tuduhan-tuduhan. Nah perlakuan yang salah. Yang itu yang mempengaruhi sukacita. Kita itu apa? Kita ini sering menuduh Tuhan. Kita ini suka melontarkan tuduhan kepada Tuhan. Kalau kita ngalami apa ini Tuhan gak mengasih saya. Ini Tuhan gak mencintai saya. Tuhan gak menyayangi saya. Tuhan tidak pernah memperhatikan saya. Kita menuduh Tuhan membuat skenario dalam hidup kita yang salah seperti ini. Jempat ngomong sama saya gini, Pak Yudi saya ini lagi menggondok sama Tuhan Pak. Kok bisa Tuhan di gondok ini tuh loh? Kenapa saya bilang, iya saya cerita semuanya. Saya salah apa ya Pak? Dia ini punya perusahaan. Dia bilang ini saya ini ikut pembangunan, gereja pembangunan saya ini nyumbang gereja. Lalu yang kedua kalau ada pelayanan saya ikut pelayanan. Saya rajin ke gereja, saya bayar perpulan, macem-macem. Kok masih bisa ngalami masalah kayak begini sih Pak? Orang ini coba mau gini loh. Orang yang menuduh Tuhan tuh biasanya orang ini mengajukan jasanya kepada Tuhan. Dia mencoba untuk mengajukan jasanya. Aku sudah begini dengan Tuhan. Aku sudah begini dengan Tuhan. Terus gimana Tuhan? Masa Tuhan gak menolong aku? Masa Tuhan memberikan aku seperti aku seperti itu? Saya ditanyain terus, Pak Yudi salah saya apa Pak? Salah saya apa? Terus begitu jelas cerita lagi. Saya ini gak bisa jawab. Sampai kenalan-kenalan yang ngomongnya banyak. Salah saya apa Pak? Salah saya apa? Terakhir saya gak kuat denger itu. Pendeta tuh tiba-tiba bisa berubah jadi pendekar. Kalau di desk itu begitu. Salah saya apa? Salah saya bilangnya, salamu banyak. Salamu banyak. Kamu jangan pamer jasa sama Tuhan. Jasamu tuh tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan. Katakan amin. Jasa kita itu gak akan pernah sebanding. Anda mau apa-apa yang dibanggakan dalam hidupmu. Kontribusi apa pada kerajaan Allah. Sehingga engkau merasa bahwa Tuhan tuh layak untuk menolongmu. Tuhan tuh layak. Anda tuh layak untuk ditolong oleh Tuhan. Untuk kita ini. Untuk kita ini selalu hidup dalam kondisi yang cukup baik. No, 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 no. Saya ngomong begini bukan berarti Tuhan tuh meninggalkan kita. Tidak. Ada waktu-waktunya kita ini belajar dengan Tuhan. Katakan amin. Ada waktu-waktunya kita ini belajar bersama dengan Tuhan. Ada waktunya kita ini sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi kendak Tuhan dalam hidup kita. Tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak beralasan kita alamatkan kepada Tuhan. Ini perlakuan yang salah. Kepada Tuhan. Dan itu tuan itu menjadi kecurigaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat sukacita kita itu hilang. Karena apa? Kita boleh mencuriga itu. Ini gara-gara Tuhan. Tuhan disalah-salahin terus. Padahal gak seharusnya begitu. Yang ketiga coba. Yang ketiga. Perlakuan yang salah apa? Yang membuat sukacita kita itu hilang. Apa? Ad 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu apa saudara? Bersahabata siapa? Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka apa? Bermusuhan. Ternyata Herodes dan Pilatus ini bersahabat, bersekongkol untuk apa? Melawan Tuhan. Dan dalam diri kita ini saudara. Iblis itu mencoba untuk bersekongkol dengan diri kita ini. Untuk melawan Tuhan. Itu yang mencuri sukacita kita. Iblis itu berusaha bersekongkol dengan kedagingan kita. Lihat semua peristiwa hidup kita. Dia ini mencoba untuk bersekongkol dengan sisi keduniawian kita. Kedagingan kita untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Untuk melawan Tuhan. Kita itu tiap hari dicungkil semua ego kita. Kesombongan kita. Dicungkil semua harga diri kita. Iblis itu mau bersahabat dengan kedagingan Anda. Untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Hari ini ketika Anda di gereja Anda tahu hidup kita. Hari ini kita merasa bahwa aku ini lawannya Iblis. Iblis lawan musuh dengan kuasanya kita bebas. Dibebaskannya injak Iblis. Injak Iblis dengan kuasa Allah. Itu kalau BL-nya itu. Koyang semua sak panggung. Injak Iblis dengan kuasa Allah. Itu kita secara pribadi kita diajar itu. Tapi tahu gak? Tiap hari. Tengok saya baik-baik. Tiap hari Iblis itu berusaha untuk bersekongkol dengan kedagingan kita. Untuk melawan Tuhan. Saya cerita peristiwa lama lah. Ini sudah terjadi gak apa-apa. Sudah selesai. Anda tahu saya ini dulu diutus ke Manado. Sekian lama. Lima tahun saya di Manado. Merintis gereja dan sebagainya. Sampai saat-saat saya dipanggil pulang ke Surabaya lagi. Dan saya selama disana saya menyiapkan satu adik rohani saya yang perakut pada disini. Ya Pak Thomas. Sudah jadi saya siapin betul selama satu tahun kurang lebih untuk menjadi pemimpin. Setelah itu selesai dan dia betul-betul menggantikan saya. Hubungan kami baik banget. Baik banget. Kalau saya datang ke Manado saya melihat jumlahnya jauh lebih luar biasa. Saya bilang saya puji dia. Hari ini Manado jauh lebih dahsyat. Dibandingkan ketika saya ada disini. Wah berarti kalian anda bertumpu. Wah sepuk-tumpuk tangan. Hubungan kami sangat baik. Satu hari Manado ini bikin sebuah acara namanya Sulawesi for Jesus. Nah Pak Thomas sering kali telepon saya tanya. Kok Yudi ini gimana? Saya juga kasih banyak hal masukkan buat dia. Akhirnya jadi. Akhirnya terlaksanalah acara itu. Dan pada akhirnya saya tidak diminta untuk datang. Saya tidak diminta untuk datang. Saya oke. Ya karena waktu dan lain sebagainya semua fine, semua baik dan gak apa-apa. Kok Yudi gak usah datang gak apa-apa. Udah. Acara terjadi dan wah terjadi lawatan luar biasa. Banyak orang bertobat dan lain sebagainya. Nah setelah hari cara itu kami lagi berkumpul di kantor di sempakado. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol enak itu. Wah kemarin luar biasa ya Manado ya luar biasa. Lagi ngomong-ngomong gitu. Tiba-tiba satu teman muncul. Tidak tahu tadi malam dia makan apa saya juga gak ngerti. Tiba-tiba tanya gini. Loh Yud kamu kok gak kotba di Manado? So love us is for Jesus. Ya enggak. Kenapa? Harusnya kan kamu yang kotba. Kamu kan yang merintis. Harusnya kamu yang kotba. Eng-eng-eng mulai itu kan. Iblis itu mulai mencungkil nih harga diri saya tuh. Harusnya kan kamu yang kotba. Kamu juga kotba. Kan kamu yang merintis. Itu kan perintisanmu. Saya bilang ah gak perlu. Gak harus kan. Gak harus. Loh tapi kan harus kamu ngomong-ngomong lagi. Itu harga diri saya mulai di cungkil. Iblis saya rasa itu iblis kayak mulai tarik-tarik gitu. Terakhir dia bilang gini. Oh iya iya sekarang Thomas hebat ya hebat ya. Saya dengar juga loh kotbannya tuh sekarang jauh lebih bagus dari kamu. Dier. Ceder. Dia lupa kalau saya ini punya perasaan betul gak? Dia pikir saya dari baterai hidup saya. Sehingga gak perlu marah kan begitu. Dia lupa. Waktu saya dengar itu. Oh gak apa-apa tuh ini. Iya ya sekarang dia lebih terkenal. Wih kotbannya hebat. Kakak rasanya juga lebih bagus daripada kamu. Setelah itu digambang istri. Tak tinggal ya. Ada Tuhan berkati ya. Gila wena eh. Saya ini cekot-cekot disini. Betul gak? Waktu saya digitu saya kaget tuh. Kok iya? Saya diem gitu loh. Saya diem ya ya ya. Tuhan berkati. Saya diem gitu. Saya duduk gitu. Akhirnya saya kembali ke kantor saya. Tak tutup pintunya. Saya duduk di kantor saya. Pertanyaan saya gini. Yudi kamu mangkel gak? Ya mangkel. Marah gak? Jengkel gak? Kamu jengkel gak? Itu kan kayak harga diri. Kesombongan. Kemampuan saya. Itu kayak dicungkil. Ayoh. Ayoh. Dipanas-panas gitu. Dan saya punya alasan untuk marah. Saya punya alasan untuk tersinggung dan lain sebagainya. Dan saya tahu itu merusak semua sukacita di hidup saya. Iblis berusaha untuk bersekongkol dengan kedagingan saya. Untuk melawan keputusan Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya diem. Saya tidak mengambil apapun. Saya diem disitu. Tiba-tiba ketika saya tenang itu. Tiba-tiba keluar kalimat di hati saya. Tuhan. Kalau mau nuruti marah. Kalau mau nuruti jengkel. Bukan sekarang. Waktu itu. Waktu ketika di hari kembali. Kalau aku ini merasa bahwa aku ini memiliki jemaat ini. Jemaat ini aku merintis dari delapan orang. Sampai hari itu cukup banyak orang. Dan kalau saya merasa memiliki jemaat ini. Lalu saya ditarik tanpa apapun. Saya kalau mau marah. Waktu itu saya tersinggung. Waktu itu saya marah. Tapi saya enggak lakukan apapun. Waktu itu saya tenang aja. Bahkan sampai ketika itu. Saya bilang dengan jemaat. Tidak boleh ada yang menangis ketika saya pulang. Dengan yudikus manto. Atau tanpa yudikus manto. Revival harus terjadi di Manado. Setahun saya ngomong terus. Saya ngomong. Saya larang jemaat itu. Nangis ketika saya pergi. Ya ternyata banyak yang ketawa. Saya pergi. Enggak, 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 enggak. Enggak boleh. Semua yang mereka sayang banget. Terus gimana ya. Saya pulang. Saya pulang. Karena Surabaya membutuhkan saya. Saya pulang. Kalau mau nur di jengkel. Enggak sekarang. Tapi waktu itu. Tapi waktu itu aku tenang. Lalu saya waktu itu sudah. Kumpulkan saya bilang. Tuhan aku mengambil keputusan. Untuk tidak marah. Ketika aku diomongin kotbahku jauh lebih jelek. Daripada itu enggak apa-apa. Ya memang sebatasnya begitu. Mau apa lagi. Saya juga mau belajar. Saya juga mau ditegur. Saya juga mau dimasukkan. Saya mau belajar. Enggak apa-apa. Semua orang terbatas kok. Enggak ada yang super disini. Enggak ada yang super buka. Buat jujur atau tulisan S disitu. Enggak ada. Kita ini semua sudah belajar semua. Yang penting satu ini. Di tengah-tengah seperti itu. Kamu bisa mengalahkan dirimu enggak? Masih bisa mengambil keputusan itu. Bersuka cita enggak? Di situasi yang seperti itu. Saya mengambil keputusan bersuka cita ya Tuhan. No. Aku enggak mungkin marah. Enggak mau marah. Dan aku tidak akan jengkel. Begitu saya ngomong begitu. Tiba-tiba damai sejahtera itu mengalir. Damai sejahtera itu penuh atas hidup saya. Tenang gitu. Akhirnya saya, wah puji Tuhan. Tenang. Tiba-tiba itu Tuhan hibur. Penghiburan itu selalu datang. Di tengah-tengah orang mengambil keputusan. Untuk berada dalam gendak Tuhan. Anda ini setiap hari ada pada situasi yang menentukan. Kalau kita ini memilih untuk tidak bersuka cita. Menjauh dari rencana Allah. Kita enggak akan pernah bisa merasakan apa yang namanya penghiburan Tuhan. Tapi kalau kita hari ini mengambil keputusan untuk berada di jalurnya Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin berat buat di hidup kita. Tapi kita berkata Tuhan aku mau berada di dalam gendakmu. Apapun yang terjadi. Aku mau berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Saya percaya detik itu penghiburan dari surga akan menguasai hati kita. Halo amin. Detik itu penghiburan itu terus. Dan sekitar saya ngomong begitu penghiburan itu kuat di hati saya. Tiba-tiba saya seperti membayangkan. Ini enggak mikir apa-apa tiba-tiba pikiran itu datang. Satu kelas misalnya ada guru matematika. Ngajar satu kelas. Ketika eptanas terjadi pas matematika semua satu kelas itu nilainya A semua. Menurut saudara yang bintar siapa? Anda ngerti pertanyaan saya? Perlu pakai bahasa yang lain. Syao ditipu ya ke densewuk ini. Rotik kembu haya. Cacani caku cacu colasa singkut sekonfi. Ngerti enggak? Tambah enggak ngerti. Ada seorang guru, guru matematika ini ngajar anak kelas 3 SMA nih. Guru matematika. Dia ngajar setahun dia ngajar. Waktu eptanas. Eptanas itu berarti soalnya bukan dari sekolah. Dari seluruh, dari pemerintah pusat. Begitu diujikan di muridnya ternyata semuanya A semua. Menurut saudara yang bintar siapa? Gurunya. Gurunya bintar ngajar. Dari enggak ngerti jadi ngerti. Dia ajar, pinter. Wala lo semua gurunya senang banget karena muridnya A semua. Soalnya dari gurunya, gurunya bisa ngerti. Kemampuan muridnya masih tidak terlalu murni. Tapi karena ini dari pusat yang enggak tahu. Tiba-tiba ternyata muridnya A semua. Yang pinter gurunya karena pinter ngajarnya. Setiba-tiba Rokunis bilang begini. Kalau hari ini Thomas Kotbanya jauh lebih bagus dari kamu. Ya enggak apa-apa tuh. Berarti gurunya yang berhasil tuh. Ngajari dia. Ya itu kan. Saya, saya diam-diam ketawa sendiri. Gurunya aku Tuhan layak kamu memang. Udah, enggak usah sedih. Enggak usah marah. Enggak usah tersinggung. Hari ini kamu melihat kalau muridmu dulu masih ingat dia ngajari dia kotba. Marahin dia. Ngasih diri kesempatan tuh kotba. Waktu seling orang sengaja suruh dia duduk di sebelahmu. Enggak usah ngomong apa-apa. Supaya lihat bagaimana Koyudi mengkonsuling orang. Dia disitu dan lihat itu. Dan dia belajar bersama. Kalau hari ini dia lebih jago dari saya. Ya puji Tuhan. Berarti saya berhasil pemberitan saya. Katakan amin. Halo amin. Jadi iblis akan kecewa. Dia ini suka mencungkil itu. Ayo terus ditantang kita ini. Marah, tersinggung dan sebagainya. Mencuri suka cita. Ingat suka cita itu adalah keputusan saya. Katakan amin. Ulangin lagi. Suka cita adalah keputusan saya. Dua, tiga. Suka cita itu adalah keputusan saya. Jangan sampai kita memperlakukan Tuhan itu tidak benar. Tuhan harus diperlakukan dengan benar. Tadi masih ingat tiga. Memperlakukan Tuhan tidak benar. Yang pertama masih ingat apa? Ayo, yang pertama apa grup sini. Mencari keuntungan. Yang kedua apa ini? Menu, menuduh. Yang ketiga sini apa? La, lali. Yang ketiga itu persekongkol bro. Ini yang membuat kita ini gak bisa bersuka cita. Ini masih poin satu loh. Saya belum mohon kedua. Poin satu, bersuka cita itu adalah keputusan saya. Ulangi sekali lagi. Bersuka cita adalah keputusan saya. Dua, tiga. Bersuka cita adalah keputusan saya. Dimanapun apa pun keadaan kita. Supaya kita bisa memperlakukan Tuhan dengan benar. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Yang kedua. Bagaimana kita ini bisa... Yang kedua. Supaya bersuka cita. Karena suka cita adalah keputusan kita. Yang kedua adalah hidup menjadi tawanan roh. Saya coba jelaskan kepada Anda. Kok bisa suka cita dengan tawanan roh itu apa? Coba buka Alkitab kita di kisah para rasul pasal 20 ayat 22. Kisah para rasul pasal 20 ayat 22. Oke saya akan bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus berkata begini. Sebagai tawanan roh. Apa ini maksud dengan tawanan roh saudara? Kita ini adalah tawanan roh kudus. Dimana hidup kita ini bukan hidup kita sendiri. Kalau aku hidup karena Kristus. Katakan amin. Hidup kita ini adalah hidup yang dituntun oleh roh kudus. Itu dikatakan itulah tawanan roh. Dimana kita hidup. Dimana kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Lalu menyendengkan telinga kita. Itu kepada seluruh suara Tuhan. Itu yang membuat kita ini berjalan di dalam tuntunan roh kudus. Setiap anak-anak proem harus hidup di dalamnya. Kita ini adalah orang-orang yang dituntun oleh roh kudus. Katakan amin. Saya percaya roh kudus tiap hari berbicara kepada kita. Roh kudus itu mengajar kita tiap waktu. Tiap hari. Tiap saat. Dia mengajar kepada kita. Dia memberikan tuntunannya kepada kita. Makanya tuntunan roh kudus itu harus berjumpa dengan sebuah hati yang mudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang mudah diubah oleh Tuhan. Hati yang mudah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah tujuan daripada tuntunan roh kudus adalah itu. Sehingga ketika kita ini ada dalam tuntunan Tuhan. Sudah ini yang kita rasakan. Bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Itu yang membuat sukat cita itu melimpah di hidup kita. Karena kita tahu Tuhan menuntun hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Dan dari sini coba kita lihat. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat hidup kita? Apa yang menjadi tuntunan buat hidup kita? Yang pertama, dengar saya baik-baik. Tuntunan hidup kita dalam pertama adalah hidup di dalam penggembalaan. Itu penting. Hidup di dalam penggembalaan. Pengembalaan. Saudara hari ini, waktu yang lalu ketika saya khutbah di ulang tahun. Kehidupan kita ini harus, masih ingat tiga hal. Kita ini harus menjadi seorang murid. Dikembalakan. Anak-anak proem harus tinggal dalam pengembalaan. Anak-anak proem harus mendengar suara daripada gembalanya. Nah, dalam beberapa jenjang itu di atas ada sponsor. Ada sponsor ada CGL. Di atas CGL ada coach. Di atas coach ada TL. Kita ini adalah orang-orang yang mau mensubmitkan diri kita untuk mendengar suara pemimpin kita. Nah, dalam pengembalaan sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya dalam pengembalaan itu sebenarnya kalau Anda mau dituntun oleh Tuhan seperti itu, kita ini menjadi kaya dalam banyak hal. Saya itu menemukan orang-orang yang biasa-biasa. Tapi ternyata taruh lima-lima tahun kemudian, eh orang ini punya potensi luar biasa. Ada orang-orang yang biasa. Ya pemalu. Dulu yang namanya Ibu Anita yang pernah khutbah di sini. Palu pemalu. Masih SMA saya masih ingat ketemu aja. Takut sama saya ketemu. Hei Anita, anything. Kamu sekolah di mana? Kamu sekolah kelas berapa? Kamu bisa ngomong apa enggak? Kok ayah-ayah? Malu, pemalu gitu. Pertama CGL, dulu namanya remasa. Namanya remasa. Remaja melayani alat dan sesama. Pemuda namanya pemasa. Pemuda melayani alat dan sesama. Kalau pro-masa. Apa pro-masa itu? Profesial muda melayani alat dan sesama. Waktu itu masih begitu. Anak-anak ini adalah anak-anak yang biasa. Gak terlihat apapun pemalu. Eh, ternyata ketika di dalam pengembalaan. Dia mendengar tuntunan. Dia mendengar tuntunan. Dia mendengar nasihat. Dia mendengar arahan. Didoakan. Eh, ternyata muncul nih. Potensi dalam hidupnya ini adalah potensi yang ternyata luar biasa. Kemarin di, waktu di mana? Di Bali. Dua hari. FKK dan FKA. FKK ini yang khutbah Pak Samuel. Saya ngerti banget Pak Samuel Muji. Awal-awal ketika masuk di Mawar Syaron. Tidak begitu bintang ngomong. Agak gagap dikit. Ya. Dan saya mengerti. Kenal dia sejak dia masih muda. Ya susah untuk pilihan kata. Susah sekali. Tapi kemarin ketika saya melihat dia khutbah. Wow. Saya itu melihat kasih karunia Tuhan buat hidup hamba Tuhan ini. Siapa sangka. Dulu yang saya taunya orang yang gak pinter ngomong. Gagap. Ya pilihan-pilihan katanya juga gak pinter. Tiba-tiba bisa khutbah. Dan iblis itu yang luar biasa. Iblis itu takut. Terjadi sebuah lawatan luar biasa. Dimulai dari mana? Karena hidup di dalam pengembalaan. Mendengar suara tuntunan katakan alemen. Halo amin. Saya percaya di proem ini. Ya. Sekalipun hari ini gak terlihat. Nanti saya percaya akan ada muncul para leader-leader yang luar biasa dari tempat ini. Gak ada yang amin. Halo amin. Amen oporah yuk. Halo amin. Temukan itu. Ternyata kita ini punya potensi. Dan itu yang membuat kita ini bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Itu yang membuat kita ini tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tiap orang harus menemukan panggilannya dalam hidupnya. Tidak semua harus jadi full time. Tidak. Tapi paling tidak. Anda punya kontribusi dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena digali potensi dalam diri kita. Nah itu yang membuat kita ini kuat. Kekristenan kita. Kita membuat kekristenan kita yang bersemangat. Yang membuat kekristenan kita itu berapi-api. Saya mencoba untuk sampai hari ini. Udah sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan. Satu yang saya jaga. Saya gak boleh redup api saya. Ada banyak hal yang saya alami. Tapi saya jaga satu ini. Saya tidak boleh redup api saya. Caranya simple. Saya datang ke Pastor Filip. Saya datang kepada pemimpin saya. Hanya untuk duduk dan ngomong sesuatu. Saya mau didoakan. Saya perlu orang yang menjewer telinga saya. Ayo. Saya perlu orang yang memberitahukan kepada saya. Salah ini. Kamu harus jalan sana. Saya perlu orang yang menasihati saya. Menegur saya. Memberitahu saya. Ketika saya tahu itu. Dan saya diarahkan begitu. Saya mulai berjalan. Dan ketika saya berjalan. Di tengah tanpa saya sadari. Tiba-tiba ada sebuah sukacita yang besar. Karena apa? Saya menemukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Halo amin. Saya menemukan kehendak Tuhan itu. Ada sebuah sukacita yang susah untuk dikatakan. Tapi itu yang melingkupi hati saya. Dan itu yang membuat saya tidak boleh kering. Itu yang membuat saya tidak kering. Itu yang membuat saya berapi-api terus dengan Tuhan. Belajar konsisten dengan hubungan intim saya dengan Tuhan. Karena apa? Saya berada dalam sebuah tuntunan. Karena itu saudara-saudara yang hari ini Anda datang. Anda belum bergabung dengan Siki. Connect group di Pro-M ini. Harusnya Anda adalah orang yang terhisap di dalamnya. Karena disitulah, di komunitas itulah sebenarnya kita itu boleh menemukan apa yang benar. Amin. Saya kutip kot banyak Pastor Filip yang di Jakarta. Karena iblis hari-hari ini pakai komunitas itu menjadi sesuatu yang salah. Banyak orang terjebak dalam dosa karena komunitas yang salah. Komunitas yang salah. Saya barusan ketemu dengan teman saya. Teman saya. Sekolah Alkitab. Gak jaminan juga loh. Sekolah Alkitab lulus wisuda sama-sama. Eh ternyata di beberapa waktu yang lalu ketemu dengan saya sudah tidak pelayanan. Maaf ya. Tiba-tiba itu ada anting-antingnya disini. Loh kamu itu kok. Menemukan sekolah pendeta. Kok keluar-keluar jadi pendekar begini sih. Wah dia ketawa. Terus gimana? Ada cerita semua. Intinya satu ketika dia keluar. Dia tidak menemukan atau tidak mencari komunitas yang benar. Dia kecewa dengan gereja yang lama. Lalu dia keluar dari gereja itu. Lalu menemukan komunitas yang salah. Komunitas yang salah menghancurkan hidupnya. Dia gak punya tuntunan apapun. Tuntunannya jelas apa? Ke neraka. Ke kegelapan. Tapi ada kabar gembira buat anda. Justru Tuhan itu kenapa Tuhan pakai komunitas untuk memulihkan. Di komunitas yang sama dimana ibis bergerak untuk menghancurkan. Tapi Tuhan itu membangkitkan komunitas yang benar juga untuk justru menuntun orang. Konek group kita adalah ide daripada Tuhan untuk menuntun anda kepada kehendak Tuhan. Halo amin. Karena itu ayo berjalanlah bersama di dalamnya. Supaya sukacitamu ini menjadi penuh karena engkau menjadi tawanan roh itu tadi. Dituntun oleh Tuhan. Kalau hari ini karena gak terlibat di dalamnya, saya dorong anda. Ikut dalam konek group. Ayo konek group itu jadi kendaraan buat kita untuk menyambut sebuah kebangunan rohani. Kita dikuatkan. Katakan amin. Halo amin. Coba saya mau tanya, yang ikut konek group, yang sudah ikut konek group bisa berdiri sekarang. Yang sudah ikut konek group berdiri. Silahkan berdiri, yang sudah ikut konek group berdiri. Yang gak ikut duduk aja gak apa-apa ya. Nah, sekarang coba lihat, pandanglah sekelilingmu. Lihat tuh. Nah kan, saya kasih waktu. Dua menit. Yang berdiri datang, yang duduk kenalan dong. Yang duduk coba dikenalkan dirinya. Ayo silahkan, silahkan. Ini program gak boleh kaku ya. Ayo kenalan dulu, hai namamu siapa. Boleh gak kita, kita ano. Saya kok sepi sendiri di atas ya. Kok krik, 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 krik begini ya. Ayo sudah ya. Nah, boleh tepuk tangan dulu buat orang yang besar. Nah, saya dorong saudara yang belum ikut CG, ikutlah CG. Kita ini ada konek group dimana di dalam komunitas ini, kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Nah, saya berdoa, saya mendorong saudara. Ayo kita sungguh-sungguh bertemu dalam Tuhan. Nah, sukacita itu menjadi penuh atas hidup kita. Karena kita ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ini menemukan kehendak Tuhan buat hidup kita. Saya ada di dalam semua persoalan, di dalam pelayanan dan sebagainya yang saya hadapi. Satu ini yang tidak pernah hilang di hidup saya. Apa itu? Sukacita karena menemukan kehendak Tuhan. Saya mikir pelayanan, yes. Hari ini buat kita sama banyak. Saya memikir banyak hal. Tapi satu ini, sukacita itu yang membuat saya, itu yang membuat saya tiap pagi jam 5 pagi. Saya ambil gitar saya. Just ingin worship menyembah Tuhan. Kangen dengan Tuhan. Udah, cuma menyembah Tuhan. Sukacita ini di dalam, itu yang membuat saya ini berapi-api terus dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan memanggil saya. Saya percaya kita juga sama. Halo, amin. Halo, amin. Ayo temukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka sukacita itu melimpah atas hidup kita. Persoalan apapun bisnis Anda, keluarga Anda. Ketika kita tidak memperlakukan Tuhan, bukan tidak benar. Memperlakukan Tuhan dengan benar. Maka saya percaya sukacita tidak pernah bisa diambil dari hidup Anda. Oke. Amin. Don't worry, be happy. Beri tepuk tangan buat Allah kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Minggu depan saudara, ayo ajaklah saudara-saudara yang lain. Ya, minggu depan datang di tempat ini bersama-sama. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Ya, minggu depan Billy Simpson akan datang untuk membawa kita bersama-sama menyembah Tuhan. Datang di sini, ayo bawa jemaat atau bawa suruh-suruh di tempat ini. Mari kita menikmati hadirat Tuhan di pro-M ini. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji ke pak, puji ke. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, puji ke pak, puji ke pak, puji ke pak, puji ke pak, puji. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka. Katakan karenamu, haleluya, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan, setiap waktu nyanyi pujan dan pengagungan. Kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka, haleluya. Mari katakan sekali lagi, inilah yang kurenungkan, haleluya. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Nyanyi pujan dan pengagungan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Amin, amin. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Nyanyi pujan dan pengagungan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karena Tuhan. Amin. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karnamu Mari tepuk tangan buat Allah yang besar Mari sembah Tuhan Haleluya, haleluya Kian ada ramah sandaramu Mari semua akan suaramu Mari akan suaramu Menyembah Kian ada ramah sandaramu Haleluya, haleluya, haleluya Kian ada ramah sandaramu Haleluya, haleluya, haleluya Mari bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan Bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan Haleluya, haleluya Haleluya, 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 haleluya Kian ada ramah sandaramu Jesus, haleluya, haleluya, haleluya Engkau besar Engkau besar Engkau dan sihat, haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, semua sembah Tuhan Semua sembah Tuhan Haleluya, haleluya Wow, 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 wow Keep a adviser Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. hidupmu sejak hari ini, kan itu bagi saudara-saudara yang hari ini kau datang dengan pergumulan, saya mau berdoa buat Anda, ketika Anda nanti didoakan, sukacita itu melimpah atas hidupmu, kalau ada orang-orang seperti ini, mari angkat tanganmu, Anda yang datang dalam pergumulan, angkat tanganmu di tempat Anda berdiri, angkat tanganmu saja, haleluya, haleluya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, oh Rabatakara, saya melihat banyak tangan yang terangkat, Tuhan nama berdoa hari ini, itu tangan-tangan yang terangkat, di dalam nama Tuhan Yesus, oh Rabatakara, boleh gak yang sudah angkat tangan, saya tunggu tiga kali, majulah ke depan sini, ketika Anda maju, itulah keimanmu, satu, dua, tiga, maju ke depan dengan cepat, yang sudah angkat tangan, dengan cepat, haleluya, haleluya, oh Rabatakara, Alaba, syadana, Alaba, Alaba, haleluya, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan, angkat tanganmu yang di depan, angkat tanganmu, setiap waktu, nyanyian, pujian, dan penganggungan, kepadamu, biarlah manis kau dengar, haleluya, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersukakan, sekali lagi, inilah yang kurenungkan, nyanyi dengan imanmu, inilah yang kurenungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian, dan penganggungan, kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersukakan, saya minta para pendoa, langsung doakan orang-orang yang maju ke depan, dengan iman hari ini, minta sukacita itu turun atas hidup mereka, dan kita percaya hari ini, Tuhan mendengar doa mereka, mari para pendoa silakan, maju ke depan, dan doakan mereka semuanya, ya inilah yang kurenungkan, kenyanyi dengan imanmu, nyanyian, pujian, dan penganggungan, kepadamu, biar manis kau dengar, ya Tuhan, adalah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersukakan, kenyanyi dengan imanmu, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian, dan penganggungan, kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersukakan, semangat tanganmu, kenyanyi dengan imanmu, inilah yang kurenungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian, dan penganggungan, kepadamu, biar manis kau dengar, ya Tuhan, biar manis kau dengar, Tuhan, haleluya, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karena Tuhan, katakan, dan hatiku bersuka, bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu, mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar, haleluya, 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 saudara malam hari ini, kalau anda datang, dan anda tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu, anda bagi saudara yang belum dibaptis, gak usah ditahan-tahan, saudara gak usah mikir lagi, saya percaya kalau itu ditimbulkan di hati kita, itu suara roh kudus untuk menuntun kita, malam hari ini ada baptisan, saudara bisa mengikuti papan baptisan itu, jangan takut dengan baju, karena gerija menyediakan buat anda, jadi anda kering, datang kering pulang juga kering, tapi anda di dalam hatimu telah mengalami pembaruan dari Tuhan, katakan amin, jadi saudara-saudara yang sakit nanti di sebelah kanan sana, akan didoakan oleh tim doa, saya percaya malam ini juga malam mujizat, amin, coba beritahu bersuka citalah karena Tuhan, beritahu kanan-kini bersuka citalah karena Tuhan, haleluya, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang besar, haleluya, haleluya, semua bersuka citalah karena Tuhan, amin, amin, mari kita bersama-sama, yaa, yaa, bagitu, oh belum yaa, hahaha, semua katakan, yaa, bagitu besar kasih, tak tercura bagi dunia, kaliamu, kasihmu yang termulia, amin, amin, tiada terselami, tegangan yang berbuatanmu, karyeri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji, oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya, kasih setiapmu, oh, oh, juga bandingannya, katakan, tiada duanya, tiada sepertimu, mari katakan bersama-sama, Yesus Tuhan, sekali lagi ya, semua bersuka cita oleh karena Tuhan, amin, yaa, katakan bersama-sama, Begitu besar kasih, telah tercura bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, katakan, tiada yang sepertimu, boleh gak semua loncat-loncat, boleh gak semua loncat-loncat, yeay, amin, yaa, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu, Oh, 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 Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga, Yesus Tuhanku. Mari semua angkat tangannya, mari angkat tangannya. Surah dan cemat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang mempunyai kemenangan oleh karena Kristus bersamamu. Sukacita, damai sejahtera, melimpah atas hidup saudara. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.